Hipotermia merupakan salah satu momok di dalam pendakian gunung Banyak kecelakaan gunung yang terjadi Salah satu penyebabnya adalah gara-gara hipotermia Apa itu hipotermia? Kita akan membahasnya dalam video kali Hai, saya Sakti Siti Nawan Kali ini kita akan membahas tentang hipotermia Hipotermia yang merupakan salah satu momok dalam pendakian gunung Karena banyak kecelakaan gunung hampir rata-rata disebutkan oleh hipotermia Hipotermia adalah keadaan di mana suhu tubuh menurun dari suhu tubuh optimal Hingga poin di mana fungsi badan normal itu terganggu Jadi sekali lagi hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh menurun dari suhu tubuh optimal Yaitu 37 derajat Hingga di mana fungsi badan yang normal itu terganggu Kunci untuk melawan hipotermia adalah pencegahan Kenapa? Karena hipotermia berlangsung cukup lama Hipotermia ringan hingga hipotermia berat membutuhkan waktu yang sangat lama Sehingga jika kita tahu cara mencegahnya dan tahu cara mengenalinya Hipotermia seharusnya bisa dicegah dari awal Walaupun keadaan dingin seperti musim hujan bisa mempengaruhi kemungkinan terjadinya hipotermia lebih tinggi Tidak menutup kemungkinan hipotermia bisa terjadi di sepanjang waktu di setiap tahun Salah satu contoh hipotermia adalah Biasanya pendaki dari Jakarta mau naik ke Gunung Gede Ketika mereka dari Jakarta mau naik ke Gunung Gede Mereka pulang kantor hari Jumat Hari Jumat dari pagi sampai sore kerja Mereka persiapan lalu ingin pergi ke Gunung Gede Setelah pulang dari kerja mereka langsung naik motor ke Bogor ke Gunung Gede ke Base Campnya Dari perjalanan datang pakai motor nyampe subuh Hujan ya Oke guys kali ini hujan tapi akan saya tetap lanjut Mungkin sore terangkap Jadi ketika sampai mereka di Base Camp Gunung Gede Lalu mereka istirahat Dan mereka istirahat Pasti subuh nyampe Subuh nyampe mereka istirahat hanya beberapa jam Langsung lanjutkan pendakian Ketika pendakian hujan lebat dan angin terjadi Lalu mereka tujuannya adalah menginap di surket atau surya kencana Ini adalah salah satu contoh yang bisa terjadi Yang menyebabkan hipotermia dengan cepat bisa terjadi Hal ini membahayakan nyawa kalian Sekali lagi yang saya percaya adalah hipotermia Untuk dari tahap hipotermia ringan hingga hipotermia berat Itu membutuhkan waktu yang cukup lama Sehingga kejadian ini seharusnya bisa dicegah Karena membutuhkan waktu yang cukup lama Cukup lama adalah bisa terjadi lebih dari Menurut saya sekitar 5 atau 7 jam Itu bahkan satu hari bisa lebih terjadi Karena itu yang saya percaya adalah Ketika kita tahu gejalanya Dan bagaimana cara mencegahnya Hipotermia seharusnya bisa kita hindari Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih